Hai Besti, merhaba, ketemu lagi dengan aku, Triana Seski, Nanak Medan di Turki. Gimana Besti, kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, pekerjaan, dan rezekinya dilancarkan ya. Amin. Hari ini Besti, seperti judul thumbnailnya, aku udah kasih bocoran di video aku sebelumnya juga, kita mau otw camping. Kalau tahun lalu itu, kita camping di Alban Bolu ya. Tahun ini kita camping di Alban ya. Tapi hari ini di tempat lain, kita ganti posisi, tapi belum tahu Besti mau kemana, tujuannya pastinya. Nanti kita masih pikirkan diri dalam perjalanan. Jadi kalau kalian mau tahu pastinya kita camping di mana, tonton terus. Vlognya dari awal sampai akhir, videonya jangan di-skip ya. Biar aku makin semangat Besti untuk nge-vlognya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke Besti, ini perjalanannya agak sedikit memakan waktu. Kita mungkin campingnya itu satu malam, dua hari, jadi nggak begitu lama. Tapi seperti yang kalian lihat, prepare-nya itu banyak banget. Berasa semua perlu ya, kan? Kayak mau dibawa semua. Padahal cuma dua hari doang. Kali ini campingnya juga nggak bisa lama-lama Besti, karena kalian udah tahu kan Lisa udah punya tiga anak. Terus aku mau kasih bocoran juga sama kalian. Sekarang kita campinya nanti di area Istanbul. Tapi belum tahu ya lokasinya, nanti kita cari dulu lokasi yang nyaman, yang enak. Terus mohon doanya juga Besti. Kita dapat makanan Indonesia di sana, karena aku udah rindu banget. Dua kali ke Istanbul, gagal total. Nggak menemukan makanan Indonesia kemarin. Karena ketepatan hari buruh. Terus sama hari apa kemarinnya? Lupa aku. Pokoknya tutup deh restoran Indonesia-nya. Mudah-mudahan hari ini aku bisa hunting makanan Indonesia ya. Doain ya Besti. Kita juga selamat sampai tujuan. Ini masih dekat dengan rumah kita ngelewati Nalahan Tunel yang panjangnya 1270 meter. Lihat ini Besti, belanja untuk cemilan kita di camping-an nanti ya. Let's go, adik ini lho. Tadi waktu di dalam aku nggak asut ya Besti. Nyobain keknya. Ini rasa apa ini? Oh, pakai kisnis. Enak. Sudah nyampe di wilayah Istanbul Besti. Tapi ini lumayan agak macet ya. Jadi agak terhambat sedikit perjalanannya. Tadi pagi kita berangkat jam 11. Sekarang sudah jam 3 lewat 15. Ada sekitar 4 jaman udah kita Besti di perjalanan. Jalannya cantik banget ya di pinggir laut. Sekarang ini kita mau melewati Tunel Afrasia Terowongan Eurasia atau yang dikenal dengan Terowongan Eurasia. Terowongan ini melintasi bawah laut Selat Bosporus yang menghubungkan dua kota terbesar di Turki. Kasli Cesme di Eropa dan Gostepe di Asia. Dan terowongan ini juga dibangun sepanjang 14,6 kilometer. Tapi nggak semua bagiannya berada di bawah laut ya Besti. Cuman 35%-nya aja itu sepanjang 2.160 meter. Jarak tempuh kedua kota ini juga jadi lebih singkat. Tadinya 100 menit menjadi 15 menit aja. Jadi untuk bisa melintasi tunel ini dikenakan tarif jalan tol sekitar 80 TL. Lanjut lagi nih kita melewati bangunan bersejarah Akuaduk Valens di tengah kota Istanbul. Susunan batu bata ini menjadi sistem penyediaan air pada zaman Romawi Konstantinopel. Dan dibangun oleh Kaisar Romawi di akhir abad 4 Masehi. Karena aku belum pernah ke Hagia Sophia jadi mau lihat-lihat seperti apa lokasinya di sana. Keindahan arsitekturnya seperti apa. Rame banget di sini Besti. Kanan-kiri nih di pinggir-pinggirannya banyak orang mancing. Terus banyak burung-burung. Macet juga. Sebelum sampai ke Ayah Sophia ini melewati Yeni Eminonu Jami. Atau yang disebut juga dengan Masjid Valedi Sultan. Masjid ini peninggalan Kesultanan Usmaniyah terletak di ujung jembatan Galata. Jam lagi padat-padatnya ini macet. Banyak banget juga ini tremeng lagi lewat. Rame banget Besti liat antriannya. Mau masuk ke Ayah Sophia. Gak bisa nyerobot ya Besti. Kita disuruh terus ke belakang. Menunggu giliran. Panjang banget. Lagi-lagi Besti sempat tertahan tadi karena aku dibilang bukan turkis ya Banja. Untungnya kita punya ikamet ya Besti. Jadi disuruh jalan langsung. Penjagaannya ketat banget Besti. Tadi kita harus melewati pintu penjagaan. Dipriksa semuanya tas. Pintu masuknya juga dibedakan ya. Untuk turis sama warga lokal disini. Kalau untuk turis tadi disebelah sana Besti disuruh ngantri. Wah keren banget ini ya Ayah Sophia. Pertama kali perdana datang kemari. Untuk nyari tempat parkir tadi susah banget. Bismillah ya Besti ini. Masuk Ayah Sophia dulu. Masya Allah. Akhirnya. Ini udah kesekian kali ke Istanbul. Baru sempat sekarang mampir. Ada bunga di depan. Cantik banget tuh. Wah deg-degan aku masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pintunya gede banget Besti. Nah ini dulu pada jaman Konstantinopel. Gereja ya Besti. Hei banyak orang Indonesia lihat. Ini orang Indonesia nih. Yang baju kuning. Nah. Tuh. Mungkin mereka lagi umroh nih Bapak. Ya Allah. Aku sampai merinding ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes of course. Allah. Ini harus buka sepatu dulu Besti masuk ke dalam. Masya Allah ya Rabbi. Untuk bisa masuk ke dalam selain wajib buka sepatu berpakaian sopan dan khusus wanita harus ada penutup kepala. Yang berpakaian seksi disuruh keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli alai syaitlinah Muhammad. bangunannya mega banget nih aku yakin kalian semua bestia online udah pada taulah cerita fenomenal ayah sofia awalnya ini merupakan gereja katedral yang dibangun pada tahun 537 masehi masa kekasaran bizantium dan kemudian berubah menjadi gereja ortodoks konstantinopel sampai dengan di tahun 1453 masehi sebelumnya disini juga pernah dibangun dua gereja di lokasi yang sama sebelum akhirnya terbakar karena ada kerusuhan di keluarga internal kekaisaran dan akhirnya ayah sofia dibangun kembali di era kaisar justinian 1 menunjuk arsitek isidorus dan atemius nah pada akhirnya mehmed 2 dari kekaisaran otoman merebut konstantinopel dari kekaisaran bizantium pada tahun 1453 masehi dan mengubah namanya menjadi istambul sehingga ayah sofia ini beralih fungsi menjadi masjid dan sejumlah ornamen kekristianan seperti salib gambar yesus bunda maria patung malekat suci khas ortodoks yunani ditutup dengan kaligrafi yang islami didesain oleh kazes ker mustafa izet bagian sebelah sini ada library perpustakaan tapi gak dibuka untuk umum bestih di dalamnya itu ada buku-buku sejarah lama dan juga kuran lama di setiap ruangan untuk ukiran dinding dan kubahnya itu masih sama ya bestih didominasi dengan warna gold keemasan setelah menjadi masjid ayah sofia ini direnovasi ditambahkan mimbar mihrab empat menara lampu perak dan juga bulan sabit yang terbuat dari emas di atas kubahnya bagian depan ini udah ditulis ya untuk para pria yang ingin melakukan ibadah dan juga kalian bisa lihat dengan jelas mimbar dan tulisan kaligrafi islam lafazullah dan nabi muhammad yang begitu besar dan megah nama dua cucu nabi hasan dan hussein dan juga empat kalifah abu bakar usman umar dan ali semuanya itu ditulis dengan penyepuhan emas keren ya dari semua lampu disini ini yang di tengah yang paling besar besti sudah habis waktu kunjungnya besti itu tadi sempat terjadi restorasi perbaikan yang dilakukan oleh sultan abdul mejid di tahun 1849 untuk memperkuat kubah meluruskan kolom-kolom bangunan dan membersihkan mozaik-mozaik kekristenan dan di bawah kepemimpinan presiden pertama turki ayah sofia ini sempat ditutup beberapa tahun besti di tahun 1935 dibuka kembali sebagai museum untuk bagian yang disebelah sini khusus para wanita yang ingin melaksanakan sholat jadi dipisah ya besti untuk interior dan lukisan pola yang ada di kubahnya juga masih sama ya terlihat jelas juga ada pilar yang tinggi lengkap dengan lampu gantung peraknya untuk interior di setiap ruangannya mulai dari dinding lantai dan kubahnya itu masih sama ya besti semua dilapisi dengan marmer di bagian atas kubahnya juga banyak terdapat jendela ya jadi menambah pencahayaan masuk ke dalam nah kalian bisa lihat juga tuh besti ada partisi kayu sebagai pemisah antara pria dan wanita jadi kalau wanitanya beribadah disini gak kelihatan ya ternyata dari sebelah sini juga agak kelihatan itu ya sedikit mimbarnya dan tingginya itu 56 meter di depan pintu masuknya ini ada bekas pilar-pilar yang sudah rubuh besti ayah sopia telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 selain itu juga ayah sopia dikatakan menghakkarya bidang arsitektur yang sangat unik sebagai perpaduan antara kekaisaran bizantium dan kekaisaran otoman ayah sopia menjadi gereja terbesar di dunia lebih dari seribu tahun dan dirubah menjadi masjid selama 500 tahun gak semua wilayah kawasan ayah sopia ini boleh dimasukin ya hanya bagian yang tadi aku shoot itu aja besti yang boleh dikunjungi nah itu kalian bisa lihat dibatasi dengan pagar kalau kalian mau masuk ke dalam berwudu dulu ini di bagian depannya disediakan untuk tempat airnya jadi disini area luas banget ya besti disana juga ada masjid itu dikelilingi masjid ini ayah sopianya ini dia masjid juga ini ada masjid juga disini juga ada Pemandian ini dibangun di tahun 1553 dan menjadi salah satu pemandian terbesar dan terindah di Istanbul yang masih aktif sekarang rame banget disini semua pada hangout berkumpul duduk santai di kursi ataupun di rumput sambil menikmati jajanan street food disini banyak banget macamnya ada bis bertingkat dulu aku ingat di Medan juga ada bis bertingkat kayak gini apa ya namanya lupa aku yang pernah merasakan naik bis bertingkat dan tahu namanya boleh tulis di komen ya nah di belakangnya itu ada kereta api tram lewat besti disini juga banyak banget ini jajanan street food mulai dari jagung bakar ada jagung rebus terus kacang walnut kestanya sebelah sini ada ATM besti jadi kalau kalian mau ngambil duit tuh berderet ATM aku mau ngeliat ini jamiknya di dalam seperti apa ternyata ini juga termasuk musulium of sultan ahmed pertama itu kalian bisa baca besti keterangannya ternyata ternyata makam ternyata baca sendirilah ya terlalu panjang ditranslate makam Sultan Ahmad I ini dibangun atas perintah Sultan Mustafa I pada tahun 1617 sampai dengan 1619 dan arsiteknya bernama Sedefker Ahmad A total ada 36 makam yang berada di dalam termasuk 3 Sultan Ottoman dan Permaisuri Utama Ahmad I makam yang lainnya juga termasuk anak-anak Ahmed I Osman II, Murad IV dan Ibrahim kalian bisa lihat besti makam disini itu ditutupi dengan kain yang cantik berwarna-warni mulai dari merah biru donker, ada yang hijau dan disulam dengan hiasan motif bunga-bunga berwarna emas dan juga kaligrafi Islam untuk makam anak laki-laki kalian bisa lihat itu besti ada topi Kesultanan kas Turki yang panjang berwarna putih makam disini dihiasi dengan Ubin Isnik yang indah dan juga dari kerajinan kayu otoman hiasan gambarnya ini mulai dari hiasan tangan dan juga hiasan kaligrafi dengan berbagai warna mulai dari hijau, biru, putih, dan merah nah di bagian mimbar depan ini yang ditutupi kain warna biru donker inilah makam Ahmad I nah disini ada nama-namanya juga besti itu nah ini dia Sultan Ahmad yang pertama ini makamnya ini para keluarga semua disini besti itu ada Zahidi Sultan yang ini Sultan Muradhan Masya Allah beruntung banget ya hari ini punya kesempatan punya rezeki bisa jarah kemari Alhamdulillah nah itu ada namanya itu besti Safiye Sultan Sehzade Osman makam ini memiliki kubah di bagian atasnya dan diterangi oleh tiga baris jendela di setiap sisinya jendela di bagian bawah berbentuk persegi panjang dan memiliki rangka kayu sedangkan jendela di dua baris paling atas memiliki lengkungan runcing di samping kanan dan kiri ada jalan gang gini tapi gak bisa dilewati besti dilarang lewat tuh ada tandanya kalian bisa lihat sendiri ya arsitekturnya ornamennya tadi mudah-mudahan bisa menambah ilmu sejarah kita tentang Islam lagi ya mahal banget kacang kacang kastanyanya besti 100 gram 70 TL wah tapi ini gak selalu ada ya jarang-jarang di saat tertentu aja adanya tuh kacang 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 kastanyanya isi 7 biji harganya 70 TL jadi sebutir sebiji harganya 10 TL di dalam seperti ini besti mirip banget kayak ini beton biji nangka biji nangka rebus ini namanya liat pas banget kayak beton teksturnya rasanya mirip banget empuk keras-kerasnya kayak beton pokoknya gak buang sama sekali enak kalau belum dikupas cangkangnya seperti ini besti ada cangkangnya itu di dalam kacangnya ada demobesi demobesi palestine palestine will be free 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 palestine free free palestine free free palestine free free palestine amin inşallah amin aslında bir Türk coğrafyasıdır yabancımız değildir ve yanlış da yapmıştır kardeşler arasında yanlış da olur bakın şu anda şu anda azar vejanda yer 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 siyonizmi destekliyor hatta petrogeştri ini besti lihat aku di tengah jalan rel tramnya mau lewat ini ya rame banget disini besti sebentar ya nunggu tramnya lewat ini oh parkir disana dia ini masuk jalan sini kita kayak gang ini menjual beraneka macam masakan turki mulai dari kebab kofte semuanya lah ada disini spaghetti bolognese beef ayo kita jalan lagi setelah tadi sebentar ikut demo ya kan free palestine kita mau jalan pulang ini karena hari udah sore besti kita harus cari tempat untuk camping lagi where we are will camping nah teman oke besti sampai disini dulu ya jalan-jalan kelilingnya satu harian mulai tadi pagi kita berangkat dari tempat rumah aku sekarang kita sudah berada di istanbul berhubung sekarang udah jam setengah delapan malam kita harus menemukan tempat untuk camping tadi juga udah ke agak hagya sofia tadi aku disitu sempat berdoa mudah-mudahan di ijaba Allah amin tadi juga udah sempat jarah ke makam mahmed pertama sultan mahmed pertama jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment biar aku makin semangat untuk ngevlognya ya bye-bye thank you for watching aduh capek jalan jauh banget nemu parkirnya susah disini besti tungguin ya video selanjutnya dimana tempat kita camping capek banget lelah besti habis ini aku harus masak lagi bye-bye bye